Ternyata masih saja ada warga yang percaya akan adanya dukun yang mampu menggandakan uang. Pemirsa tim kepolisian Skotor Samin Yogyakarta menangkap penipu yang mengaku dapat menggandakan uang. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi Arianto. Warga desa Samigalu, Keluan Progo yang harus berurusan dengan Polsek Semin karena diduga melakukan tindak pidana pemalesuan mata uang karena dirinya ditipu kenalannya yang berpura-pura menjadi dukun pengganda uang. Kejadian tersebut berawal ketika Arianto yang saat itu masih bekerja sebagai salah satu karyawan rumah makan Soto berkenalan dengan Edwin. Usai perkenalan tersebut hubungan Edwin dan Arianto semakin dekat hingga akhirnya Edwin bercerita bahwa dirinya bisa menggandakan uang dengan ilmu mistis. Saat beberapa kali dicoba dengan nominal kecil, uang Arianto selalu dikembalikan berkali lipat sesuai dengan janji kenalannya tersebut dengan batas waktu yang sudah disepakati. Hingga pada Oktober 2020, Arianto memberikan uang sebesar 14 juta rupiah dan dijanjikan akan menjadi 30 juta rupiah dan akan terus bertambah seiring dengan lamanya waktu ritual yang ada. Namun sayang, jelang penghujung tahun lalu, Edwin menghilang dan nomor telepon miliknya tidak dapat lagi dihubungi. Karena merasa rugi telah tertipu, Arianto berpikir curang agar kerugiannya tidak lagi besar dengan cara memalsukan uang ratusan ribu rupiah sebesar 4 juta 400 ribu rupiah. Namun belum sempat diedarkan, Arianto sudah ditangkap oleh petugas Polsek Semin Gunung Kidul berdasarkan hasil laporan warga setempat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan. Dari dendam itu, dari pengen dendam ini. Bisa dijelaskan mas, awal kok bisa dendam dengan mas Edwin ini, awal ceritanya seperti apa? Dendamnya karena uangnya sebanyak itu, saya kan carinya juga sulit. Di tempat tinggalnya itu, untuk sementara yang dia tinggal itu ditemukan uang. Jadi uang palsu dan beberapa ikat uang mainan. Jadi maksud tujuannya adalah dia untuk, pada waktu itu kan dia merasa tertipu. Dibadah sendam kepada orang yang dinamakan Erwin. Dan dulu pernah menipu, sebesar 14 juta kepada saudara Arianto ini. Atas perbuatan tersebut, Arianto terjerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Ainyus melaporkan.